Intro David Latumahina 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan anak pejabat pajak kini menjadi sorotan publik karena diketahui ia merupakan seorang mu'alaf Rupanya David memilih menjadi mu'alaf usai membaca buku mengenai pemikiran Presiden Indonesia keempat Gusdur Hal tersebut diketahui saat David dicenguk oleh istri almarhum Gusdur yakni Sinta Nuria dan putrinya Alisa Wahid Saat menjenguk di rumah sakit Sinta Nuria dan Alisa menyampaikan hendak mengajak David untuk pergi bersiarah bersama ke makam Gusdur Pihaknya menjanjikan hal tersebut apabila David sudah dinyatakan sembuh Terkait kisah David menjadi mu'alaf juga diketahui dari akun Twitter Alisa Wahid pada Senin 27 Februari Alisa mengetahui kisah David berdasarkan cerita dari sang ayah korban yakni Jonathan Latumahina Dikutip dari wartakotalev.com berdasarkan cerita Jonathan saat David berusia 14 tahun ia pernah pergi menghilang cukup lama Akan tetapi tiba-tiba bocah tersebut memberi kabar ke ayahnya bahwa sedang bersiarah ke makam Presiden keempat Indonesia Yakni yang berada di kawasan Tebuireng Jombang, Jawa Timur Sementara itu terkait kasus penganiayaan yang dialami anaknya Jonathan berharap agar putranya bisa segera sembuh dan berziarah bersama keluarga Gusdur Adapun David telah dianiaya oleh anak pejabat pajak yakni Mario Dandi Satrio di kawasan Komplek Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari Aksi tersebut dipicu oleh masalah wanita yakni AG yang merupakan kekasih Mario Kala itu AG mengaku mendapat perbuatan tak baik yang dilakukan David Atas perbuatan yang dilakukan Mario hingga kini David dirawat di rumah sakit mayapada dan sempat dinyatakan koma Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!